Intro 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 Hoton saya Selasa Gliward Bah itu hoton, bagus sekali Saya jarang sekali ketemu orang Bo taunya itu Ya punya anak perempuan Media terima kasih kehadirannya hari ini Senang sekali akhirnya bisa menceritakan Project film kajiman kita Yang udah kita tunggu-tunggu akhirnya akan rilis Sebenernya film ini Kita produksi selama kurang lebih 18 hari Shooting days Dengan lokasi sebenernya gak terlalu banyak Kita cuman Tiga kota lah Tiga kota Jakarta Cipanas dan Semarang Itu Semarang Tempatnya Asia Yang panas banget Sebenernya cerita Kita punya lokasi yang lumayan-lumayan unik Dan kita juga baru ketemu sama beberapa lokasi ini sih Seperti contohnya rumah sakit itu emang kita juga Kita merasa beruntung bisa dapat rumah sakit itu Karena rumah sakitnya Tidak terpakai Dan masih Masih lengkap Tapi ngeri juga gitu Jadi rumah sakitnya kosong ya? Kosong 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 Rumah sakitnya kosong Tapi juga pas kita masuk Seperti rapi tapi kok ngeri ya gitu Betul Jadi waktu itu kan memang rumah sakitnya ada beberapa lantai Ya namanya kita ngeliat lokasi kan harus liat dari bawah sampai atas ya Cuman Saya sampai lantai dua aja deh Karena semakin tinggi semakin ngeri gitu Karena mungkin emang gak dilewati banyak orang dalam kesehariannya kan gitu Jadi takut deh gitu Jadi emang lokasi kita Ya rumah sakit itu tuh lumayan banyak cerita Belum juga yang rumah Ismail kita lokasi di Cipanas Oke Lumayan banyak cerita Karena satu disana entah kenapa dingin banget waktu kita syuting Kita juga gak siap deh gitu Dingin banget kan Mikirnya Cuan Cipanas udahlah gitu Ternyata dingin banget Dan Ya mungkin nanti dari teman-teman ada cerita kali ya disana Termasuk saya juga Ini gak apa-apa Boleh-boleh gak apa-apa Jadi karena dari lokasinya ternyata kayak Oh dia ternyata rumah sakitnya Beneran emang kosong 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 Ada apa waktu itu? Sebenernya pengalaman saya itu waktu di rumah Ismail di Cipanas Jadi waktu itu kita di Cipanas itu sekitar 10 hari In a row kita disana Sebenernya gak malem-malem banget Cuman waktu itu Sempat mau ke toilet Di bawah Dan gak tau kenapa Kenapa pas banget di dalam Eh mati lampu dong gitu Mungkin nanti kalo lagi nonton filmnya juga ada tuh ya Yang kayak gitu Oke Mati lampu cuman gimana namanya juga lagi harus ke toilet kan Nah di kamar mandi itu ada kaca Ada kaca seperti orang mau ngomong waspon gitu kan Terus pas udah mau keluar Terus ada yang di kaca Cuman kalo mau keluar harus melewatin si kaca itu gitu Jadi kayak Ini kenapa sih lokasinya gini banget gitu Dan emang Kacima Di rumah orang yang melakukan pesugihan Ada bagian rumah yang selalu Dan ada yang sebel dua-duanya ada Asya dia cuman punya ibu Dan ibu cuman punya Asya Makanya dia sangat dekat banget sama ibunya Penuh dengan kasih sayang Tapi hubungan ibu sama anak ini kayak pacaran ya Sering posesif saking sayangnya Kalian pernah gak hubungan orang tua tapi bener-bener ngerasa kedekatannya Sampai posesif gitu Bener-bener sangat perhatian banget gitu Dan ketika ibunya gak ada Mungkin saking dekatnya Dia juga sering denger bisikan-bisikan ibunya Dia selalu merasa dekat walaupun ibunya udah gak ada Terus bikin sebelumnya Mungkin karena Asya ini polos gitu ya Dan selalu gusar gitu Selalu penasaran Dia jadinya kepo Jadi dia kalo penonton-nonton mungkin kayak Ya ini ngapain sih si anak kepo Udah diim aja disitu ntar Lo gak takut terjadi apa-apa sama diri sendiri Karena dia saking kepo-nya dan dia ingin mencari tahu jawabannya Makanya dia selalu nekat gitu Jadi ada itu Tapi apa yang membuat serangan ini tertarik nih Untuk berada di proyek Kajiban ini Banyak banget lagi Boleh dong dijelasin ke teman-teman media dong Yang pertama aku ngerasa relate gitu Walaupun perannya dekat sama aku Tapi ini beda dari horor-horor yang pernah aku mainkan Kalo biasanya aku itu selalu jadi perempuan yang rebel yang superior Nah kalo disini tuh aku bener-bener tone down banget Lemah lembut Terawat Yang ngomongnya kayak Selamat pagi Bapak gimana keadaannya hari ini Udah baik kan belum Makanya enak gak pak Yang kayak gitu Terus juga Apa ya Aku bener-bener dihadirkan secara beda Makanya aku tertarik buat ngambil Karena itu tantangan tersendiri buat aku gitu Kandang bubrah namanya Mas Betonnya apa mas Buat ton saya Selasa Kliwon Bah itu ton bagus sekali Dia harus kerja di sebuah rumah Pak Ismail namanya Dan gosipnya itu rumahnya punya Memelihar malu gini untuk kesulihan gitu Jadi perjuangan Asia untuk keluar dari si rumah inilah yang dibantu sama temannya Rahman dan juga Mbak Apu Seperti apa Nanti kita lihat di 18 mesi Sebenernya di awal kajiban ini Ini waktu kita awal bodoh kira sama produser tuh emang Pengen mencari sesuatu yang Belum pernah di Apa namanya di Explore gitu Akhirnya kita Reset dulu Sebelum kita Apa Memutuskan untuk akhirnya kajiban ini Karena saya riset ada beberapa artikel dan buku Yang memang mention si kajiban ini gitu Dan Sebenernya Definisinya tuh Kayak Apa Sesuatu makhluk yang Apa Tinggal di rumah-rumah Dan ada yang bilang Itu kayak Apa namanya Tangku ilmu hitam masih hidupnya Tapi Akhirnya Tapi Apa namanya Berubah jadi makhluk itulah Akhirnya kita Memutuskan Kayaknya ini menarik nih Dan secara visual itu belum Belum apa ya Belum bisa Belum ada visualnya gitu Jadi gitu Secara filmmaker tuh Sebuah materi yang menarik lah gitu Untuk di garang gitu Dan Ya secara Apa ya materi itu Emang Materi kita yang Apa namanya materi yang Ada kita baca itu Emang kajiban ini berkaitan Sama weton-weton itu gitu Jadi ada kayak cerita Kalau Di weton tertentu tuh Orang meninggal Itu makamnya tuh Masih dijaga Sepapul hari gitu Untuk orang ngambil Dan Biasanya kayak tari-tarian gitu Jadi itu yang kita jemaskin Ke cerita ini Tugas kamu hanya menjaga orang tua itu Mbak Asya Kalau kelilingnya mati Yang di badan ini Bukan saya Sekelilingnya gitu Mau semuanya tuh In control sama dia gitu Sampai akhirnya Asya temannya ini Teman spesialnya Rama ini Karena rasa keingin tahuannya dia Rama jadi kebawa gitu Jadi mengikuti petualangan di film ini Karena emang Rama itu orangnya peduli Dan gak mau temannya kenapa-napa gitu Jadi kita satu tempat kerja Tiba-tiba Asya ditugaskan untuk home care gitu Rama dan teman-temannya tetap di rumah sakit Cuma dengar kabar dari Handphone aja Ini di rumah ini kayak gini Kok aneh ya rumahnya Diperbaiki terus tapi Gak pernah selesai gitu Kayak gitu-gitunya Yang membawa Rama akhirnya Bawa ke dalam petualangannya Asya Ini menarik banget Jadi kalau Dan sama teman-teman pemain yang lain Build chemistry Seseru apa sih pada saat Tutup proses produksi Di kajemen ini Seru banget Karena kan kita jadi perawat ya Nah Salah satu alasan Kenapa gue mau Ngambil dari kajemen juga Jadi perawat Ada workshopnya gak gitu Ada Jadi ya kita diajarin Cara ngejahit kulit Itu tuh seru banget ya Cara ngejahit kulit tuh gini Cara mengukur tensi Terus kayak bagaimana cara merawat Orang lanjut usia Penuh dengan perhatiannya segala macem Terus kita juga belajar Lelahnya perawat itu Kita kan hanya selama ini Oh yaudah merawat di rumah sakit Ternyata tuh capeknya luar biasa gitu Ya Kita harus stand by Kita harus sayang sama orang yang Bukan keluarga kita gitu Kayak ngapain sih Kita harus merawat orang ini Tapi mereka dibayar untuk itu Jadi gue belajar tuh Bagaimana caranya untuk sabar Terus Melawan rasa takut Tinggal di rumah sakit gitu Ini kan serem banget Kita di rumah sakit itu kan Pasti udah banyak orang yang pergi Meninggal di situ Segala macem Jadi seru banget Kita build chemistry nya Tadi soal rumah sakit gitu ya Gue ada cerita Ada satu cerita Gimana Gue kan orangnya penasaran banget ya Kayak setiap film horror tuh Pasti dipilih lokasinya Karena ada sesuatu Iya Dan memang rumah sakit yang kita pilih ini Pernah beroperasi Dan sempat dipakai untuk Rumah sakit penampuan covid Makanya itu tuh kayak Kayak Masih rapi Ada alat tabung oksigen Tapi kosong Kayak gak di Kayak ditinggal gitu aja Terus kalo keadu sampe lantai 2 Gue pernah sendiri ke lantai 3 dan 4 Terus video gue ngelahin gitu Nah terus Wah ini kering banget Iseng ah gitu Sambil nunggu syuting Ngeliat gitu Ada tabung oksigen Masih ada kabel-kabelnya gitu Pas ke lantai 4 kayak Bulu kuduk langsung Gitu kayak Oke 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 ini udah salah Terus gue turun Pas gue liat videonya sih Memang gak ada apa-apa gitu Cuman kayak Feelnya itu dingin Sedih Sedih banget Kayak Aduh ini pernah terjadi apa Mungkin ada keluarga atau pasien Yang gak sempat ketemu sama keluarganya Itu berasa banget Jadi emang Salah satu Pula sama Yang ketemu El�� To T He B T V